Dari mana PTBES bayar reward? Apakah nggak rugi bagi-bagi reward ratusan juta sampai miliaran? Ini alasannya. Guys ya, jadi PTBES adalah perusahaan penjualan langsung, bukan perusahaan konvensional yang layaknya ada di sekeliling kita. Nah ini perusahaan konvensional, skemanya seperti ini. Baratnya, ini dari pabrik nih, jualan handphone. Dari pabrik, nggak mungkin ke konsumen. Ada yang namanya jalur distribusi. Dari pabrik ke distributor utama. Turun ke distributor daerah, grosir, kemudian pengecer atau yang kita tahu konter. Nah baru ke konsumen. Nah kemudian, kalau omsetnya pengen besar, otomatis ada promosi. Bayar iklan, terus endorse artis, bikin billboard di mana-mana, media cetak dan lainnya itu biayanya besar. Ya si pabrik tersebut. Nah kalau PTBES seperti apa penjualan langsung? PTBES memutus jalur distribusi dan promosi. Dari pabrik langsung ke PTBES. PTBES distributor tunggal. Ya nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini. Nah konsumen, misalkan Anda tahu produk dari saya, lihat dari TikTok. Nah bukan produk saya yang dibeli. Tapi Anda belanja langsung ke PTBES, Anda jadi konsumen sekaligus, Anda menjadi bintang iklannya, Anda menjadi distributornya. Jadi biaya distribusi dan promosi di PTBES itu diberikan kepada Anda yang menjalankan bisnisnya. Nah jadi bukan hanya sekedar pemakai produk, tapi Anda berkesempatan dapat penghasilan. Karena PTBES ini perusahaan penjualan langsung atau direct sale. Ya kalau Anda beli handphone, Anda cuma jadi pemakai. Dapat handphone doang, nggak dapat peluang usaha dari si pabrik, dari perusahaan handphone. Tapi Anda beli produk PTBES, Anda dapat manfaat produk, dapat peluang usahanya. Bebas mau dijalankan atau nggak juga. Sampai sini, paham. Jadi perusahaan nggak akan rugi. Karena kita yang jadi artisnya, kita yang jadi bintang iklannya. Begitu guys.